Pada edisi ke-78 kali ini, tema yang diangkat adalah eksplorasi limit fungsi dengan class width. Seperti Bapak Ibu ketahui semuanya bahwa limit kalau hanya perhitungan saja seperti di sekolah-sekolah biasa, kebermaknaannya pasti kurang terasa, kurang nyata. Tapi apabila dieksplorasi lebih dalam, penggunaannya sungguh sangat banyak sekali. Apalagi untuk nantinya di teknik misalnya ya, itu sangat berguna sekali limit itu. Insya Allah pada malam hari ini bersama Master Trainer dari Casio telah hadir di sini Bapak Asmar Ahmad akan menjelaskan secara lebih dalam tentang penggunaan class width untuk limit. Sebelumnya, akan saya bacakan terlebih dahulu kurikulum Vite dari Bapak Asmar Ahmad. Ya, sebentar, saya share dulu. Ini ada kurikulum Vite. Ya, apakah sudah terlihat? Masih proses. Masih proses, baik. Sepertinya tidak, ada masalah ya? Tidak terlihat ya? Udah, udah, udah. Ya, saya bacakan kurikulum Vite-nya. Nama lengkapnya adalah Bapak Asmar Ahmad. Ibu, ketutup itunya. Ibu, geser sedikit yang tool dari Webex. Oh iya. Udah, kelihatan. Nama lengkapnya adalah Bapak Asmar Ahmad, sarjana pendidikan. Beliau adalah guru matematika di SMA Negeri 17 Makassar. Tugas lainnya, diantaranya adalah yang pertama, penulis soal ujian nasional dan AKM. Yang kedua adalah Master Trainer Casio 2017 sampai dengan sekarang. Yang ketiga adalah Microsoft Innovative Educator Export, NEAA 2019 sampai dengan sekarang. Tentu saja banyak lagi ya aktivitas-aktivitas lain dari Bapak Asmar Ahmad. Ini adalah beberapa aktivitas yang nasional gitu ya, yang intinya dari Bapak Asmar Ahmad. Baiklah Bapak Ibu semuanya, untuk mengefesienkan waktu, marilah kita dengarkan pembakaran dan ikuti apa saja yang akan disampaikan oleh Master Trainer kita pada malam hari ini. Kepada yang terhormat, Bapak Asmar Ahmad, saya persilahkan. Terima kasih, Ibu Priyasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita patut bersyukur pada malam hari ini masih bisa dipertemukan dalam kegiatan rutin setiap pekan. Untuk saling berbagi terkait pembaatan kalkulator dalam pembelajaran matematika. Dan khususnya yang kita bahas di sini adalah kalkulator kelas Swiss. Saya lihat nama-nama yang ada di sini sebagai, yang hadir ya, bergabung. Nama-nama yang tidak asing. Ada guru kami di sini, Pak Jadir. Kemudian beberapa teman-teman yang sering tampil di grup-grup guru-guru matematika dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Baik, Bapak dan Ibu, kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi terkait bagaimana eksplorasi limit fungsi dengan menggunakan kelas Swiss. Kita fokus kepada pembelajarannya, jadi tidak fokus kepada menyelesaikan soal-soal limit yang beragam. Ada pun nanti kalau ada contoh-contoh yang kita angkat itu yang sederhana untuk mengantar peserta diri kita memahami konsep limit fungsi tersebut. Saya share dulu ya. Bagaimana, Bu? Sudah kelihatan ya? Bu Presti, layar saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah jelas, sudah kelihatan. Baik. Bentuknya full spin. Ya, sengaja, supaya kalkulatornya nanti gampang tampilnya. Ya, siap. Tapi sudah kelihatan seperti full, kan? Ya, sudah. Sudah, sekarang sudah. Oke. Baik. Bapak dan Ibu, di SMA, jadi mohon maaf kalau ada yang dari SMP, di SMA limit fungsi ini diajarkan pada dua mata pelajaran, walaupun semuanya matematika ya, di matematika umum dan juga di matematika minat. Kalau kita lihat di kelas 11, matematika umum itu ada... Di matematika umum itu ada KD yang terkait dengan limit fungsi di kelas 11, yang pas diajarkan di semester genap sekarang ini. Ya, menjelaskan limit fungsi aljabar. Baik itu fungsi polinom maupun fungsi rasional. Secara intuitif dan sifat-sifatnya, serta menentukan eksistensinya. Jadi memang kita harus menjelaskan limit yang ditentukan secara intuitif dan sifat-sifatnya. Tidak hanya sekedar mencari limit dari suatu fungsi aljabar. Kemudian untuk keterampilan, KD keterampilannya itu menyelesaikan masalah yang berkata dengan limit fungsi aljabar. Ini di kelas 11 untuk matematika umum. Kemudian di matematika minat, di matematika minat itu ada dua KD yang berpasangan ya. Di matematika minat kelas 12. Ini dibelajarkan di semester ganjil. Yang pertama itu menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. Kalau dahulu di kurikulum 2006, ini digabung dengan limit fungsi aljabar diajarkan di kelas 11. Namun setelah di kurikulum 2013, ini diajarkan di matematika minat. Kelas 12, semester ganjil. Kemudian yang kedua, yaitu KD32, pasangan yang 42. Menjelaskan dan menentukan limit di ketahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Nah, kalau limit di ketahinggaan fungsi aljabar itu bukan hak materi yang baru karena ada di kurikulum 2006. Nah, yang baru itu adalah limit fungsi di ketahinggaan untuk fungsi trigonometri. Nah, itu nanti baru dimasukkan materinya di kurikulum 2013. Ini 3 KD yang berpasangan ya Bapak-Ibu ya. Satu di matematika umum dan dua di matematika minat yang dibelajarkan di SMA terkait dengan limit fungsi. Jadi memang materi ini ternyata banyak mengambil waktu pembelajaran. Jadi artinya materi ini penting karena disediakan di tiga tempat untuk dibelajarkan. Kemudian materi yang diajarkan di SMA itu, yang pertama limit fungsi aljabar, limit fungsi trigonometri, dan limit fungsi di ketahinggaan fungsi aljabar dan trigonometri. Ini tiga topiknya yang diajarkan di SMA. Nah, Bapak-Ibu, kelas WIS, kalkulator kelas WIS ini dapat kita gunakan untuk memberikan pemahaman konsep limit kepada siswa kita. Kita mengantar mereka memahami konsep limit dan sifat-sifatnya sebelum mereka mengetahui bagaimana cara menentukan limit fungsi tersebut dengan berbagai teknik dan berbagai cara. Kalau di limit fungsi aljabar kan ada beberapa teknik yang kita ajarkan. Ada yang dengan substitusi langsung, ada yang dengan memfaktorkan, ada yang dikalikan dengan bentuk sekawan, dan macam-macam teknik lainnya. Dan trik-trik yang banyak. Ini termasuk materi yang sangat banyak triknya dalam menyelesaikan soal-soal. Nah, kalkulator di sini kita gunakan untuk memahamkan konsep tersebut. Sehingga mereka tidak hanya sekedar mengetahui trik menyelesaikan soal, tapi bisa memahami konsep limit dengan baik. Nah, karena nanti kalau kita kaitkan dengan AKM, walaupun nanti di AKM itu tidak ada kalkulus ya. Untuk AKM tidak ada, apa namanya, konteksnya kalkulus tidak ada. Tetapi, tidak ada konteks kalkulus yang diajarkan, apa yang diujikan. Tetapi, membiasakan siswa kita untuk memahami materi dengan melakukan eksplorasi, menemukan sendiri konsep tersebut. Ya, memahami konsep tersebut dengan lebih baik itu sangat penting. Karena di AKM itu sebenarnya soal-soal yang diujikan bukan soal-soal yang sulit. Bukan soal-soal yang sulit. Tetapi, terkait dengan konsep-konsep yang sangat mendasar. Yang kadang-kadang ditanyakan tanpa ada hitungan-hitungan, tapi dengan melalui pemahaman konsep bisa mereka menjawab soal-soal AKM tersebut. Nah, di kelas Swiss ini ada dua mode yang bisa kita gunakan untuk eksplorasi. Namun, disarankan yang lebih baik sebenarnya adalah menggunakan mode tabel. Mode tabel ini atau mode 9 ini yang lebih baik untuk kita gunakan eksplorasi limit fungsi. Yang kedua, kita bisa gunakan mode spreadsheet. Ya, cuma yang lebih mudah, lebih simpel, dan kita lebih gampang mengganti nilai-nilai tertentu yang akan kita cari itu pakai mode tabel. Nah, ini yang akan banyak kita gunakan sebentar. Yang pertama kita masuk, Bapak-Ibu, di limit fungsi algebar. Nah, ini cuma contoh ya. Memahami konsep limit kiri dan kanan. Jadi, di awal kita membelajarkan limit, harusnya kita memahamkan kepada siswa kita tentang konsep limit kiri dan limit kanan. Kadang-kadang kita melihat ada juga yang mengajarkan limit langsung. Ini soal limit, caranya dipaktorkan. Ini caranya. Sehingga mereka tidak mengetahui apa sebenarnya yang disebut dengan limit tersebut. Makanya limit tersebut mereka tidak paham. Karena langsung menghitung nilai, langsung mencari eksistensi dari limit tersebut. Jadi, dengan kalkulator kita bisa mengantar siswa untuk memahami konsep limit kiri dan limit kanan. Kemudian juga menentukan limit fungsi dengan tabel. Kita menentukan nilai limit fungsi secara intuitif. Nah, contohnya misalnya, yang biasa diangkat contoh seperti ini. Limit untuk X mendekati 2 dari fungsi X kuadrat kurang 4 dibagi X kurang 2. Dalam pembelajaran, ini salah satu soal yang bisa kita gunakan untuk memahamkan konsep limit. Limit kiri dan limit kanan. Lalu, sekaligus memahamkan definisi dari limit tersebut, Bapak dan Ibu. Jadi, ini contohnya kalau kalkulator, kita eksplorasi menggunakan kelas Swiss seperti ini ya. Jadi, mode, saya kira sudah jelas semuanya mode 9 ya. So, saya ulang dulu. Jadi, mode 9 untuk tabel. Setelah kita pilih tabel, kita bisa pilih sama dengan atau 9 juga bisa. Ini yang tampil FX. Nah, kemudian, di sini kita masukkan fungsinya. X kuadrat kurang 4, kita gunakan ini ya. Tombol pecahan X kuadrat dikurangi 4 dibagi X dikurangi 2. Nah, ini sudah kita pilih sama dengan. FX-nya kita kosongkan saja karena kita eksplorasi di fungsi ini saja. Nah, di sini, karena kita mencari nilai yang mendekati 2, maka kita ambil dari kanannya 2. Dari kirinya 2, tentu kita ambil yang paling dekat dulu ya, yang bulat misalnya 1. Kemudian dari kanannya 2, kita ambil yang bulat misalnya 3. Jadi, kita start-nya dari 1, kemudian berakhirnya di 3. Step-nya kita ambil 1 per 10, lebih kecil ya, 0,1 misalnya. Lalu, kita pilih sama dengan. Kita pilih sama dengan lagi. Nah, kita lihat di sini. Nanti kita minta siswa kita untuk melihat nilai yang tampil, nilai FX, untuk semua nilai X yang tadi dicobakan ya, 1, 1, 1, 1, 2. Mereka mengamati nilai-nilai ini. Jadi, pembelajaran mereka diminta untuk mengamati nilai-nilai ini. Nah, kelihatan di sini, ketika X-nya tepat di angka 2, itu nilai FX-nya error. Ya, tidak ada nilai. Nah, di sini. Jadi, apa namanya, kita minta mereka melihat kalau sebelum 2 itu bagaimana nilainya? Mendekati angka berapa, gitu. Dan setelah 2, dari kanan itu, semakin mendekati 2 itu, nilainya semakin mendekati berapa. Nah, seperti itu. Kemudian, kita bisa minta mereka untuk eksplorasi lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi untuk eksplorasi. Atau kita juga bisa meminta mereka untuk melihat gambarnya. Kita bisa melihat grafiknya dengan klasis. Kalau kita minta mereka untuk melihat lebih jauh, ya kita ubah ya, intervalnya. Kita pilih tombol AC lagi, sama dengan. Kita minta ganti misalnya tadi dari 1 sampai 3. Kita minta lebih dekat ke 2. Misalnya, dari kiri itu 1,9 misalnya. Lalu, paling dekat ke 2 dari sini, kita ambil misalnya 2,1. Yang paling dekat tadi, ya. Lalu, kita ubah lagi jadi 0,01. Seper 100, ya. Kita pilih sama dengan. Nah, nanti kelihatan seperti ini nilainya. Nanti siswa sudah bisa berkesimpul. Kalau sudah seperti ini, siswa sudah bisa berkesimpulan, nih. Melihat bahwa nilai fungsi ini, untuk X yang mendekati 2 dari kiri itu semakin mendekati angka 4. Demikian jadi dari kanan, semakin mendekati angka 4. Dan dengan menu tabel ini, kita juga bisa langsung mengganti. Misalnya, bagaimana kalau sangat dekat ke 2. Kita minta mereka untuk mengetikan di sini, ya. Mengimputkan langsung nilainya. Misalnya, masukkan 1,999999. Nah, itu kelihatan semakin dekat. Saking dekatnya ke 4, akhirnya ditulis 4 di sini. Sama di sini, misalnya, masukkan 2,00001 misalnya, ya. Nah, ini sudah sangat dekat ke 4. Seperti itu. 2,001 karena kebanyakan 0-nya, makanya di sini ditulis 2, ya. Tapi, yang kita input adalah 2, sekian ini. Nah, ini kelihatan bahwa seharusnya, ya. Kalau ini diambil limitnya, maka seharusnya nanti kalau dia X-nya mendekati 2, maka nilai fungsinya itu juga mendekati 4. Nah, ini yang kita sebut dengan mereka melakukan eksplorasi melihat dari kiri dan dari kanan, mencari yang lebih dekat, lebih dekat. Karena konsepnya seperti itu, ya. Semakin dekat ke angka 2. Dan kita lebih bagus kalau kita bisa meminta mereka untuk menggambarkannya. Menggambarkan grafiknya. Atau dengan klasis kita bisa langsung melihat grafiknya. Ini ya, ada QR code di sini. Kita pilih saja, zip QR di sini. Nah, lalu kita pilih QR-nya. Kalau mereka pakai handphone, nanti mereka scan, apa namanya, QR code di handphonenya. Nah, kita lihat Bapak-Ibu di sini. Grafiknya. Terlihat dengan jelas di sini bahwa ada bagian yang terpenggal di sini, ya. Yang terputus. Terputus, ya. Ketika X-nya sama dengan 2. Ini jelas gambarnya, ya, Bu Priasti. Ketika X-nya sama dengan 2, itu ada bagian yang putus. Jadi, klasis ini bagus, ya, sangat bagus yang menampilkan gambar. Kadang ini kita tidak temukan, ya. Kalau kita pakai, kalau pakai jawa jebra itu tidak kelihatan. Nanti kelihatan kita tahu bahwa itu terputus kalau kita klik di jendela algebranya. Atau kita ketikkan X sama dengan 2, baru dia menentukan di situ nilai bahwa tidak terdefinisi. Tapi di sini, untuk di klasis ini ditampilkan. Bahwa di sini kosong, ya. Berarti di sini dia putus nilainya. Yang tadi error itu tidak ada nilai untuk X sama dengan 2 itu nilai FX-nya tidak ada. Nah, di sini kelihatan bahwa memang dari kiri, dari kirinya 2 itu mendekati 4, dan juga dari kanannya 2 mendekati 4. Jadi, dengan klasis ini siswa kita bisa bereksplorasi dengan tabel, dan kemudian juga bisa menampilkan grafik dari fungsi yang kita inginkan. Nah, ini juga sekalian pernah ya kita di tes, saya ingat P4TK Matematika itu pernah membuat soal tes untuk guru-guru untuk mengukur kemampuan hot. Itu ada soal, soalnya itu salah satunya yang diangkat seperti ini. Apa biannya? Apakah sama fungsi FX X kuadrat kurang 4 dibagi X kurang 2 dan X tambah 2 dalam bentuk gambar? Sama apa tidak? Nah, itu banyak yang terkecoh. Banyak yang terkecoh. Menganggapnya sama, karena sekilas sama. Kalau difaktorkan terus dibagikan, nanti kelihatannya sama. Jadi, berpikir gambarnya sama, padahal ternyata gambarnya berbeda. Kalau yang ini ada yang terputus pada saat X sama dengan 2. Nah, itu contohnya untuk yang ini ya, bagaimana kita mengantar siswa untuk memahami limit kiri dan limit kanan, dan menentukan nilai limit secara intuitif. Kemudian, Bapak dan Ibu, yang kedua, ini yang pertama ya. Yang kedua, kita bisa juga memahamkan peserta didik kita untuk memahami limit di tak hingga. Jadi, infinitive limit. Karena ada dua macam ya, istilahnya hampir sama. Ada limit di tak hingga, dan ada limit di ketak hinggaan. Nah, kalau yang diajarkan di SMA, kedua-duanya ada sebenarnya. Cuma, untuk limit tak hingga, biasanya tidak dibuat satu sub tertentu. Limit tak hingga itu tidak dibuat satu sub tertentu di buku-buku SMA. Cuma, kadang dalam contoh soal, ada yang jawabannya sampai, jawabannya tak hingga. Nah, beda kalau limit di ketak hinggaan dibuat satu pokok bahasan tertentu, bahkan tadi satu KD. Satu KD tertentu membahas limit di ketak hinggaan. Kalau ini tidak. Ini cuma kadang menjadi bagian ketika membahas limit fungsi aljabar, dimasukkan dalam contoh-contoh soal. Contoh misalnya seperti ini, tentukan nilai limit. Ini ada tiga soal. X mendekati dua, tiga dibagi X kurang dua. Bapak dan Ibu, kalau siswa kita, tadi kita sudah ajarkan cara eksplorasi dengan limit kiri dan limit kanan, dan mereka menghitung dengan itu, tentu mereka tidak akan keliru di sini. Tidak akan keliru menghitung ini. Tetapi kalau mereka tidak paham limit kiri dan limit kanan, maka bisa saja keliru. Karena ini banyak yang mengecoh, ini kelihatan misalnya kayak D, X-nya mendekati nol. Nanti mereka pikir, wah ini kan tinggal dibagi, satu bagi nol, dalam limit tahingga berarti. Akhirnya ditulis jawabannya tahingga, padahal jawabannya bukan tahingga. Nah, makanya ini harus dipahami dari awal tadi. Ini siswa kita harus paham konsep yang pertama ini. menentukan limit kiri dan limit kanan dari suatu fungsi tertentu. Setelah mereka paham bahwa nilai limit ditentukan ketika limit kiri dan limit kanannya sama, barulah kita memberikan yang seperti ini. Mungkin kita berikan dulu sebagai tantangan awal. Coba dihitung. Nah, kemudian coba eksplorasi P kalkulator. untuk menguji apakah jawabannya benar atau tidak. Contoh misalnya, kita lihat satu persatu ya, Bapak-Ibu ya. Limit 3 dibagi X kurang 2. Ini kita bersihkan dulu ya. Masih sama fungsinya ini, FX. Mode tabel ya. Kita ganti jadi 3 dibagi X kurang 2. Kemudian, sama dengan Mungkin sekalian ya, kita coba 2 ya. Untuk B, karena B juga itu B juga menuju 2. Jadi saya buat FX dan GX biar sekalian kita lihat. GX negatif 1 per X kurang 2 kuadrat. Oke. Sama dengan kita ambil saja ini yang dekat ya. 1,9 sampai 2,1 ya biar lebih dekat intervalnya. Sama dengan nah, kita lihat Bapak-Ibu. Ketika FX kita cari 2 ya. Ini kelihatan nilainya ini semakin dari 1,9 makin ke atas itu makin kecil kan. Semakin negatif Bapak-Ibu ya. Semakin kecil nilainya. Sampai pada 2 error. Sedangkan dari kanan kita lihat ketika dikati dari kanan itu semakin mendekati 2 semakin membesar. Ini kan 2,1 ya. Semakin mendekati 2 itu nilainya semakin besar. Ya, positif. Nah, ini kan berbeda kan. Kalau siswa disuruh uji ini kebanyakannya menjawab ini langsung jawabannya tahinga. Kebanyakannya langsung jawab tahinga. Karena langsung mereka berpikir 3 dibagi 2 kurang 2. 3 dibagi 0. Dalam limit dia tulis tahinga. Nah, selalu begitu. Karena kalau kebiasaan kita mengajarkan limit dengan cara menghitung seperti itu maka akan terjadi kemungkinan kesalahan-kesalahan seperti ini. Padahal setelah mereka eksplorasi dengan kalkulator sebenarnya tidak seperti itu. untuk 3 per X kurang 2 itu berbeda limit kiri dan limit kanannya. Kita lihat kalau dari kiri dia semakin negatif semakin kecil maksud saya ya. Dan semakin kecil itu bilangan negatif. Kemudian kalau mendekati 2 dari kanan itu semakin membesar positif. Berarti limit kiri dan limit kanannya berbeda. Artinya dari pembahasan tadi sebelumnya konsep limit di awal maka berarti limit ini untuk limit X mendekati 2 3 per X kurang 2 itu nilainya tidak ada. Dan ini termasuk limit tak hingga kalau kita ganti di sini tentu akan semakin negatif ini semakin mendekati negatif tak hingga. Contoh misalnya ini kita ganti ya kita sekarang pakai interval 1,99 tapi kalau saya ganti nanti yang di sini terganti ya. Kita atau kita cek yang sebelah dulu biar sekalian kita bahas. yang GX untuk B kelihatan kalau yang B itu semakin dekat kedua dia semakin negatif semakin kecil menuju negatif tak hingga kalau dari 2 dari kanan juga begitu sama 2 dari kanan didekati dari kanan juga semakin mendekati negatif tak hingga jadi kalau yang B ini nilainya ada yang B nilainya ada karena limit kira dan limit kanannya sama-sama mendekati bilangan yang sangat kecil negatif yang biasanya ditulis negatif tak hingga seperti itu nah itu yang disebut dengan limit tak hingga beda dengan limit di ketahinggaan nah sekarang kalau kita ambil interval yang lebih kecil misalnya disini kita ambil tadi 1,99 ya lebih dekat lagi kemudian disini kita ambil 2,01 lalu kita ambil intervalnya 0,001 nanti kita lihat akan sangat jelas bahwa nilai itu akan semakin mendekati bilangan semakin mendekati bilangan yang sangat kecil nah seperti ini demikian juga disini dan paling bagus kalau kita ganti disini misalnya kita ambil 1,999 nah ini sangat kecil Bapak Ibu demikian juga ini sangat kecil dan kalau ini kita ganti 2,001 nah menjadi bilangan yang sangat besar 3 dikali 10 pangkat 12 sementara disini tetap sangat kecil nah ini kelihatan bahwa ternyata limit yang A tidak punya nilai limit sedangkan yang B termasuk limit tahinga yang biasanya hasilnya ditulis negatif tahinga walaupun nilai limit yaitu yang ditulis tahinga positif tahinga atau negatif tahinga masih merupakan diskusi tersendiri tapi ketika dibahas dalam topik limit tahinga maka dia dianggap sebagai nilai limitnya limit negatif tahinga oke nah sama halnya ketika kita bahas yang C dan D juga seperti itu dan ini kalau kita gambar sangat bagus Bapak Ibu ya kalau kita tampilkan dalam grafik semoga ini bisa tampil grafiknya wah ini grafiknya ini 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 karena tadi yang gambar yang merah itu ya ini ini yang yang biru itu yang mana yang biru itu fx orangnya kelihatan ya coba saya zoom dulu yang kelihatan juga yang biru kayaknya fx sedangkan sedangkan yang merah yang gx gak terlalu anu ya gak terlalu bagus tampilan gambarnya ya ini kan mendekati negara kita hingga ya jadi seperti garis lurus saja karena beda kalau kita gambar-gambar kayak di buku-buku ya biasa masih dibuat lengkungan sedikit ini mungkin karena sangat kecil sehingga kelihatan seperti garis lurus yang menuju negati tahinga ke bawah oke ini yang kedua ya bapak ibu ya memahami limit tahinga jadi yang seperti ini sangat tepat kita ajarkan dengan eksplorasi seperti itu mereka bisa paham nilainya bahwa ternyata itu ada yang nilainya tahinga ada yang negatif tahinga ada yang tidak punya nilai karena limit kiri tidak sama seperti yang A tadi tidak punya nilai limit dan B itu negatif tahinga sama halnya kalau kita bahas yang C yang C ini satu di bagi X kuadratis kalau ini yang G seper X untuk X mendekati 0 berarti disini misalnya saya ambil dari negatif 0 0,1 kemudian disini 0,1 0,01 kita ambil di kirinya 0 dan di kanannya 0 kelihatan disini bahwa untuk yang C yang C tadi seper X kuadrat semakin mendekati 0 nilai X semakin mendekati 0 dari kiri maka nilai FX semakin besar ya semakin membesar positif demikian juga dari kanan semakin mendekati 0 dari kanan maka nilai FX nya nilai fungsinya semakin membesar semakin besar ya jadi ini kalau kita masukkan nilai yang lebih kecil lagi mendekati 0 maka nanti dia akan menuju positif tahinga akan menuju sebuah bilangannya sangat besar yang kita sebut dengan positif tahinga kalau yang yang D itu nilainya justru tidak ada karena mendekati 0 dari kiri dia semakin mendekati bilangan yang negatif sangat kecil dan dari kanan mendekati bilangan positif yang sangat besar sehingga nilai limitnya tidak ada nah ini kita bisa berikan kepada susah kita bahkan ini sering sekali ditanyakan dalam tes-tes guru tes kompetensi guru Bapak Ibu tes UKG dan yang lainnya sering sekali saya ingat sekali di tes UGG ada soal seperti ini limit X negatif 0 untuk 1 per X kuadrat kadang-kadang ditanyakan soal-soal seperti ini nah ini bisa kita gunakan untuk mengorek pemahaman konsep siswa kita menanyakan soal seperti ini oke nah ini kalau kita gambarkan semoga bisa tampil ini gambarnya tapi mungkin kayak tadi mungkin kayak tadi juga ya ini gak susah ya tampilkan pun saya ubah settingnya y-nya mungkin kita pakai seribu ya ini juga seribu misalnya oke tidak bisa terlalu besar harus harus tidak tampil gambarnya ya ya gak sulit digambarkan oleh apa nih klasis ya ketika nilainya seperti itu terlalu mendekati tak hingga tak hingga nah yang jelas bapak ibu dengan kalkulator tadi menu tabel kita bisa bereksplorasi ya eksplorasi tentang limit tak hingga ini infinitive limit kemudian yang ketiga bapak ibu adalah limit ini cuma tantangan ya misalnya limit tak hingga nanti kalau mereka sudah belajar kita tanyakan seperti ini ini contoh ya ini juga banyak sekali mengecoh ya soal ini sangat banyak mengecoh bapak ibu ketika kita beri soal seperti ini tentukan limit x mendekati 1 1 dibagi akar x kurang 1 banyak sekali yang langsung menjawab ini menjadi tak hingga kalau kita cek pi kalkulator cek pi kalkulator jadi kalkulator ini sangat membantu kita untuk menghitung seperti ini kita cek pi kalkulator 1 dibagi akar x kurang 1 1 ini kita kosong saja kemudian kemudian mendekati 1 misalnya disini 0,9 dan disini 1,1 misalnya kita pakai 0,01 biar lebih kecil nah kelihatan disini ketika mendekati 1 dari kiri semua error bapak ibu semuanya error nanti mendekati 1 dari kanan baru kelihatan nilainya semakin membesar dari kanan mendekati 1 dari kanan itu nilainya semakin membesar disini kelihatan 10 kalau mau lebih jelas minta nanti sesuai bagaimana cuma sampai 10 coba kalau ditambah dekat ke 1 kita masukkan 1,000001 nah nilainya menjadi tambah besar menjadi 10.000 kalau nilainya 1,01 kita minta lagi ganti yang lebih kecil lagi kalau perlu pakai pangkat pakai eksponentus hanya biar lebih gampang nah ini kan kelihatan semakin membesar jadi kalau dia mendekati 1 dari kanan itu mendekati tak hingga tapi kalau dari kiri error nah disini kita bisa memberikan pemahaman konsep siswa kita jangan asal menghitung limit ya mungkin saja yang berpikir limit ini tidak ada nilainya mungkin ada yang mengatakan limit ini tidak ada nilainya karena limit kirinya error limit kanannya ada tapi mereka mungkin ya karena saya tadi sudah belajar limit kiri limit kanan mungkin nanti akan ada yang menjawab limit ini dari nilainya karena kirinya error kanannya ada padahal sebenarnya kalau kita bahas di limit maka ini masuk kepada limit sepihak limit sepihak karena dia hanya terdefinisi limit ini memang hanya terdefinisi untuk nilai X lebih besar dari 1 nanti dia terdefinisi untuk X lebih besar dari 1 jadi nanti limit ini ada nilainya untuk domainnya untuk domain fungsinya maka limit ini punya nilai nilainya itu yang tak hingga jadi jangan sampai mereka langsung walaupun nanti kalau diganti 1 kurang 1 0 mereka mengatakan 1 bagi 0 itu untuk limit adalah tak hingga tapi mereka tidak tahu konsepnya bahwa ternyata limit ini hitungannya dilakukan berdasarkan domain dari fungsinya yaitu untuk X besar dari 1 X besar atau sama dengan 1 maaf oke bapak dan ibu berikutnya kita lanjutkan lagi yang ketiga jenis limit yang bisa kita eksplorasi ketika mengajarkan limit untuk fungsi aljabar adalah limit di tak hingga kalau tadi yang kedua itu limit tak hingga kalau sekarang yang ketiga adalah limit di tak hingga kalau limit tak hingga itu hasilnya yang tak hingga gampangnya seperti itu kalau limit di tak hingga maka nilai X nya mendekati tak hingga jadi limit at infinity ini nah ini juga kita apa namanya jelaskan konsepnya lebih bagus sebagai kalkulator karena kadang-kadang ada yang mengajarkan materi ini ada yang mengajarkan materi ini itu langsung dengan rumus praktis karena materi ini sangat banyak triknya atau limit di tak hingga ini sangat banyak triknya sehingga mereka langsung mengajarkan cara-cara singkat cara-cara cepat untuk menyelesaikannya padahal kita bisa mengantar materi ini dengan menggunakan kalkulator ada juga kalau kita lihat di buku-buku Bapak Ibu langsung mengajarkan materi ini dengan cara membagi dengan variable X yang berpangkat tertinggi ada yang seperti itu kan langsung dibagi jadi mereka tiba-tiba ketemu dari awal belajar mencari limit dengan intuitif dengan table tiba-tiba sampai limit hingga konsep itu tidak muncul bagaimana caranya kalau menjawab harus langsung dibagi variable namanya variable X yang pangkannya tertinggi kenapa harus dibagi dengan itu nah konsepnya kita bisa ajarkan oleh kalkulator juga eksplorasinya lewat kalkulator contohnya seperti ini misalnya untuk limit tak hingga ini misalnya di A 3X kuadrat dibagi X kuadrat tambah 1 3X kuadrat dibagi X kuadrat tambah 1 sama dengan ini kita kasih kosong saja X nya menegak tak hingga kalau ini kan kita tidak membahas limit kiri dan limit kanan karena X nya mendekati tak hingga tidak ada bilangan sesuatu bilangan yang kita ketahui dari kanannya tak hingga jadi dia mengarah ke satu arah saja mendekati bilangan yang sangat besar jadi tidak ada nanti dari kirinya berapa dari kanannya berapa kita cuma mengambil bilangan yang besar jadi buat bilangan yang yang besar star nya dan n nya juga bilangan yang besar nah itu yang kita ubah-ubah eksplorasinya contoh misalnya bilangan yang besar katakanlah misalnya bilangan yang besar itu 10 ribu misalnya kita mulai coba 10 ribu n nya misalnya 100 ribu nah kemudian step nya misalnya 5 ribu dapat 15 ribu ya bisa kayaknya karena ini cuma 30 baris step nya 5 ribu nah kita lihat nah kelihatan Bapak Ibu disini kelihatan bahwa semakin besar nilai X maka nilai fungsinya itu mendekati 3 aduh ini kayak akulaturnya seperti hang oh mungkin jaringan saya berat ya gambar saya pun hilang oke sudah nah ini kelihatan semakin X nya semakin membesar maka nilai FX nya juga itu ya semakin mendekati angka 3 semakin mendekati angka 3 bahkan disini sudah 3 ketiga ketiga apa namanya sudah 80 ribu 75 ribu ke atas sudah 3 yang tertulis sudah 3 ya jadi jadi kalau kita mau tes bagaimana kalau angkanya sangat besar coba dimasukkan coba kalau disini 1 juta ya ya 3 masukkan 1 miliar misalnya 1 2 3 4 5 6 tambahin lagi ya nah tetap 3 jadi siswa bisa tahu oh ternyata yang mendekati tahingga itu seperti ini X mendekati tahingga itu sangat besar bilangannya dan ini 3 nanti setelah ini nanti baru kita masukkan di cara membagi dengan pangkat tertinggi itu seperti ini caranya ya kemudian 1 per X juga seperti itu Bapak Ibu caranya tadi saya lihat sudah ada pertanyaan apa sudah bisa tanya jawab atau nanti selesai Bapak Ibu ya nah kemudian limit fungsi aljabar nah ini ini yang saya katakan tadi kebanyakan kita ketika mengajarkan limit di tahingga langsung masuk ke rumus praktis seperti ini nah ini Bapak Ibu bisa kita gunakan kalkulator untuk mereka apa namanya melakukan eksplorasi sehingga nanti mereka bisa yakin dengan rumus ini ya dari mana asal-muasalnya kita bisa gunakan beberapa contoh misalnya kayak ini bikin beberapa soal eksplorasi yang ada yang pangkatnya sama ya bentuk rasional ini ada yang pangkat tertingginya sama ada yang pembilangnya lebih tinggi pangkatnya ada yang penyebutnya lebih tinggi nah dengan beberapa contoh karena mereka kan bisa eksplorasi dengan mudah dan cepat dengan kalkulator setelah itu baru kita bisa memperkenalkan rumus-rumus singkat seperti ini itu untuk limit di tahingga nah kemudian hal yang lain tadi setelah kita membahas beberapa contoh limit di awal sebenarnya limit kira dan limit kanan menghitung limit dengan tabel sebenarnya kita juga bisa menggunakan kalkulator untuk memahamkan sifat-sifat limit seperti ini Bapak Ibu ya bagaimana kalau limit bilangan konstan kasih saja beberapa contoh soal fungsinya bilangan konstan untuk X mendekati bilangan tertentu dan seterusnya maka sifat-sifat limit seperti ini juga bisa kita buktikan dengan kalkulator kita bisa tunjukkan bukan dibuktikan sebenarnya dibukti tunjukkan dengan kalkulator karena tentu kalau di buku-buku juga paling kita untuk menunjukkan berlakunya sifat ini paling menggunakan satu atau dua contoh maka kalkulator malah kita bisa lebih banyak contoh-contohnya yang kita bisa berikan untuk menunjukkan berlakunya sifat-sifat pada teorema limit ini nah kemudian yang kedua bagian yang kedua adalah limit fungsi trigonometri kalau tadi itu limit fungsi aljabar limit fungsi aljabar dengan tiga macam jenisnya ada limit untuk x mendekati bilangan tertentu ada limit tahinga dan ada limit di ketahingaan nah sekarang untuk limit trigonometri kita harus memperhatikan dengan baik settingan kalkulator kita sebelum menggunakan kalkulator ketika membahas limit trigonometri kalau tadi limit fungsi aljabar kita sudah gunakan misalnya tadi disini satuan pengukuran sudutnya derajat kan disini terbaca ya disini ada D Bapak Ibu ada degree disini ya menggunakan satuan pengukuran derajat maka ketika kita nanti membahas limit trigonometri kita harus memastikan bahwa disini satuan pengukurannya adalah radian ya radian jadi bukan derajat kalau limit trigonometri itu harus radian jadi berlakunya sifat sin x per x untuk x mendekati 0 itu sama dengan 1 itu berlakunya ketika x nya dalam satuan pengukuran radian bukan derajat kalau derajat bukan 1 tangan x per x juga kalau derajat bukan 1 hasilnya harus radian nah jadi ketika nanti ini kita mau ajarkan karena sifat ini merupakan sifat pamungkas ya untuk menyelesaikan sesuatu limit biasanya kalau di buku-buku SMA dibuktikan menggunakan teorema apit kita menggunakan teorema apit untuk membuktikan sifat-sifat seperti ini maka cara yang lain kita bisa gunakan kalkulator sebenarnya eksplorasi dengan kalkulator jadi kalau kalkulator bapak ibu kita pastikan settingannya berubah menjadi radian disini ya sip sip menu ini disini terkutuk setup kan jadi sip menu kita pilih yang kedua unit pengukuran sudutnya kita ganti kita pilih nomor 2 lalu kita pilih radian nomor 2 nah disini sekarang sudah berganti jadi R nah pada saat ini sudah R baru kita bisa menggunakan kalkulator ini untuk menyelesaikan masalah apa namanya masalah limit fungsi trigonometri contoh misalnya kita akan membuktikan bahwa sin x per h itu sama dengan 1 kita masukkan saja disini sin x x kita tambah yang satu lagi ya x persin x biar sekaligus 2 kita peroleh x persin x ini x yang dekat di 0 maka kita gunakan dari kiri misalnya negatif 1 ya kemudian dari kanan 1 misalnya kita gunakan stepnya 0,1 nah kita lihat baik bu disini akan kelihatan bahwa ketika x nya mendekati 0 maka nilai fx nya itu semakin mendekati 1 baik untuk sin x per x maupun untuk x persin x juga semakin mendekati 1 dibikin juga dari kanan dari kanan kita lihat ketika x nya mendekati 0 dari kanan maka fx nya juga semakin mendekati 1 apalagi kalau kita perkecil lagi ya jadi yang begini memang harus kita buatkan lk buatkan lembar kerja ketika mereka diminta coba gunakan intervalnya dari min 1 sampai 1 setelah dihasilkan kita tanya lagi coba ambil interval yang lebih dekat mana interval yang lebih dekat ke 0 kalau disini kan terbaca negatif 0,1 dan 0,1 minta mereka ganti lagi intervalnya bagaimana kalau intervalnya diganti negatif 0,1 sampai 0,1 kemudian stepnya 0,01 nah kita lihat disini semakin dekat ke 1 ya semakin dekat ke 1 kalau disini malah sudah 1 yang tertulis nah jadi kita bisa buktikan apa namanya keberlakuan ini ya sifat ini x per x untuk limit x berdekati 0 itu sama dengan 1 demikian sebaliknya demikian yang sama juga kalau kita ganti dengan tangen ya silahkan dicoba Bapak Ibu untuk tangen juga seperti itu jangan lupa satuannya dalam adian nah kemudian yang lain disini kalau trigonometri yang dibahas di SMA itu adalah nah tadi setelah kita buktikan ini dari seperti yang seperti ini kita bisa gunakan nanti untuk mengembangkan sifat-sifat yang lainnya ini kan sifat-sifat yang lain dari limit trigonometri ya kalau tadi sin x per x 1 berarti sin ax per ax juga 1 gitu ya nah ini juga begitu sin ax per bx itu sama saja ax per sin bx sama dengan a per b itu bisa kita buktikan semuanya kita berikan contoh-contoh yang sederhana dulu sehingga mereka bisa memahami berlakunya sifat-sifat seperti ini kemudian limit seperti ini bapak ibu ya bisa juga dengan kalkulator tadi kita usah buktikan yang kedua adalah limit trigonometri di tahinga jadi kalau ini ini materi baru yang saya katakan di K13 ada baru dimasukkan pembahasan limit trigonometri di tahinga kalau di kurikum dari buah kemarin itu tidak masuk kita hanya bahas limit fungsi aljabar di tahinga sekarang di matematika pembahasan dibahas dan ada beberapa sifat yang berlaku ini yang saya rangkum yang saya rangkum adalah limit untuk x mendekati itu 0 beda kan kalau tadi x yang mendekati 0 dia nilainya nilainya 1 kalau sekarang nilainya jadi 0 kalau x mendekati tahinga nah ini beberapa disini tidak ada tangan beda kalau yang limit trigonometri yang biasa itu ada tangan x tangan x dan x per tangan x kalau untuk di tahinga ada sinus dan cos ini juga bisa kita buktikan berdekati 0 dan ini yang saya lihat banyak muncul kemarin di soal UTBK tahun 2019 ada beberapa yang limit trigonometri tahinga kalau tidak salah UTBK atau soal soal masuk perguruan tinggi nah contohnya misalnya ini kita lihat masih sama ya sin x per x kemudian ini ini misalnya kita ambil sin x per x saja ini kasih kolong saya dulu kita ambil x mendekati tahinga berarti kita agar besar misalnya kita 10 ribu misalnya terus disini 100 ribu terus disini 5 ribu stepnya hasilnya terlihat disini bahwa ini ini wah ini masih masih terlalu jauh ini kita harus tambah lagi tambah lagi nilainya sehingga nanti kelihatan mendekati 0 ini ini sebenarnya sudah mendekati 0 ini kan pangkat negatif 7 ya pangkat negatif 7 sudah sangat mendekati 0 pangkat negatif 5 ini pangkat negatif 6 kalau kita tulis lebih besar lagi misalnya seperti ini waduh ternyata kalkulatornya pun error ya ini sudah semakin mendekati 0 kelihatan ya 10 pangkat negatif 7 oke jadi semakin besar yang kita masukkan nilainya dia semakin mendekati angka 0 mungkin sampai situ dulu ya saya lihat banyak pertanyaan tadi mungkin ada yang kita perlu diskusikan silakan silakan siapa tadi ya bu priasti ya barangkali ada pertanyaan dari bapak ibu semuanya silakan atau nanti jangan lupa ya Pak Asmar ada giveaway dari Casio seperti biasa untuk 2 pemenang nanti disiapkan selamat boleh sekarang atau nanti lupa saya bikin saya selalu lupa itu bikin pertanyaan kalau yang sederhana saja gak apa-apa mungkin Pak Mumpit mau siapkan pertanyaan tidak lah Pak Asmar aja waduh saya lupa nih bikin pertanyaan Pak Mumpit mestinya saya udah gak diingatkan tadi saya lihat di chat itu banyak pertanyaan bu oke kita lihat di chat pertanyaannya dari belum ada Pak ini ada dari Pak Nur Syamsi L.Hasan adakah fitur class list yang menghitung nilai limit langsung ada dari Pak Nur Syamsi pertanyaannya seperti itu untuk Pak Nur Syamsi tidak ada Pak jadi tidak ada apa namanya tidak ada menu yang langsung menghitung nilai limit fungsi tertentu semuanya melalui eksplorasi dengan tabel jadi karena kalkulator untuk kalkulator class list ya Pak class list karena class list ini kan belum CI belum komputer algebra system jadi tidak bisa menghitung langsung seperti itu beda kalau kita saya belum pernah coba sih kalau yang kalkulator yang lebih canggih apa sih namanya lagi itu yang soalnya saya tidak punya kalau Pak Kai itu punya Bu Teti punya mungkin pernah coba di kalkulator itu ada Pak Jari mungkin tahu Pak Jadir Pak Jadir kayaknya punya CG50 Pak Smart CG50 ada tidak langsung hitung limit kalau pakai CG50 saya belum punya Pak sama Pak Pak Mopit mudah-mudahan Casio kasih kita hadiah oke jadi di Pak Nusanti kalau untuk kelas list tidak ada Pak jadi memang lebih bagus di kelas ini gunakan di pembelajarannya bukan cuma langsung menghitung nilai limitnya karena kalau mereka sudah tahu konsepnya dengan baik tentunya kita apa namanya siswa akan mudah menghitung nilai limit kemudian sudah lagi nih Bu ya Pak sepertinya pertanyaannya baru itu sementara dari chat mungkin seberapa apabila Bapak dan Ibu ingin bertanya silakan pencet tombol resen nanti akan kami anjut agar Bapak dan Ibu bisa bertanya secara langsung ini ada Pak apa limit itu artinya apa ya habis kadang kala bingung menjelaskan ke anak-anak Pak saya dulu waktu kuliah itu teman-teman ini rata-rata mungkin beda-beda cara menjelaskannya salah satu dosen yang dulu kalau menjelaskan ini di kalkulus biasanya memberikan deskripsi limit itu dia menyandar dia sandar ke dinding tapi dia tidak menggantikan posisi dinding itu saking dekatnya tetapi dia tidak menggantikan dinding itu dia kasih deskripsi seperti itu kalau dia menjelaskan nah kalau untuk anak SMA ya kita kadang cuma apa namanya ya makanya tadi saya bilang kalau kita bahasakan dalam kalau bahasa definisinya tambah susah tapi kalau kita gunakan tadi pendekatan dengan tabel itu kita bisa lihat nilai X mendekati sekian itu yang dimaksud ini nilainya sangat dekat ke sini tapi bukan nilai itu kalau nilai X mendekati 2 nilai yang sangat dekat ke 2 tapi bukan 2 kalau pakai tabel makanya kalau pakai tabel lebih mudah kita memberikan gambaran apa yang disebut dengan X mendekati A seterusnya mungkin nanti kami minta Pak Jadir mungkin bisa memberikan pencerahan untuk ini beliau ada di sini mesti ada ya Pak Mumpit ya Pak Jadir ya kita diskusi mungkin bisa berbagi juga dengan Bapak Ibu yang lainnya iya di sini ada bagaimana mengubah degree ke radian oh yang tadi ini Bu ya mengubah degree ke radian ya ini di sini ya saya di sini di tombol kalkulator itu ada menu ada setup kalau kita pilih menu tekan menu makanya tampil menu kalau ingin menampilkan pengaturan setup itu pilih zip menu yang warna kuning karena kita mau tampilkan setup berarti kita harus tekan zip dulu warna kuning ya jadi zip menu yang aktif berarti setup nanti aduh maaf zip menu nah ini kemudian setelah itu pilih pengaturan sudutnya itu 2 jadi pengaturan satuan sudutnya itu nomor 2 ya sini kita lihat ya unit sudut nomor 2 kemudian di sini ada degree ada radian ada gradian jadi ada 3 satuan pengukuran sudut yang kita kenal di SMA derajat radian dan gradian kalau degree sudah sangat jelas radian juga gradian ini yang dibagi 400 kalau seputaran 360 ya kalau gradian 400 jadi pilih yang ini bu pilih 2 nanti jadi radian mengembalikan ke derajat juga seperti itu ini pilih yang kedua kembalikan ke 1 jadinya kembali derajat emulator saya tidak berbahasa inggris emulatornya tidak berbahasa inggris terus oh saya pikir bertanya cuma menjelaskan emulatornya tidak berbahasa inggris saya kira seperti itu mungkin ada lagi silahkan iya silahkan bapak ibu barangkali ada yang mau bertanya lagi raise hand ya biar nanti di unmute atau bisa langsung chat saja di kolom chatnya silahkan si banyak ya waktunya masih ada sekitar 40 menit lagi sampai jam berapa ya sampai jam 9 pak oh jam 9 ya 9 waktu Indonesia Barat atau 21 waktu Indonesia Barat mungkin bapak di waktu Indonesia Tengah ya Sulawesi ya ya ini ada yang bertanya di chat tadi saya lihat oh iya mungkin chatnya langsung ke bapak mungkin ya oh iya betul kalau 1 dibagi 0 sama dengan Nilita Hingga atau tidak oh iya oh kalau 1 dibagi 0 kan tidak terdefinisi nah inilah tadi makanya kalau menjelaskan pakai limit kan beda karena limit itu saat mendekati 0 bukan 0 tapi bilangan yang sangat jadi kalau di limit misalnya tadi ya 1 dibagi bilangan yang sangat dekat ke 0 yang dibagi bukan 0 bukan pembagiannya bukan 0 tapi bilangan yang sangat dekat ke 0 makanya hasilnya menjadi positif tak hingga atau kalau ada yang jadi negatif tak hingga tapi kalau dalam perhitungan yang biasa ya 1 bagian 0 ya tidak terdefinisi jadi kita bedakan pembahasannya ketika kita membahas di limit x nya mendekati 0 itu bukan 0 makanya tadi x itu bilangan yang sangat dekat ke 0 tapi tidak menggantikan 0 bukan 0 berarti bilangan yang sangat dekat ke 0 sehingga ketika 1 dibagi x mendekati 0 contoh misalnya ya walaupun kalau 1 per x itu kan tidak ada nilai limitnya karena beda limit kira dan limit kanan cuma contoh saja contoh misalnya kalau 1 dibagi nilai yang mendekati 0 tentu bilangannya menjadi bilangan yang sangat besar 1 dibagi bilangan yang sangat kecil mendekati 0 tentu hasilnya menjadi sangat besar tapi kalau 1 bagi 0 bukan limit ya tidak ada nilai pendekatan maka tentu tidak terdefinisi ya itu pertanyaannya dari bapak siapa mungkin pak dari ibu Siti Malika oh ibu dari ibu Siti ibu Siti bagaimana jawabannya sudah pas atau belum ya mungkin dari bapak ibu yang lain silahkan boleh chat langsung ke pak asmar atau mau menambahkan menambahkan jawaban saya juga silahkan bapak ibu ya kita disini sharing ya berbagi ya betul sekali kita diskusi disini barangkali bapak ibu semuanya mau menyampaikan pendapat yang lain atau ilmu yang lainnya boleh ya pak asmar ya ya silahkan bu silahkan ada saya hand saja biar nanti di unmute atau di chat boleh berpendapat di chat ya oke jadi saya ulangi ya jadi pemempatan kalkulator disini klasis untuk mempelajari limit itu setidaknya jadi kita tidak gunakan kalkulator ini untuk menghitung nilai-nilai limit yang menjadi soal-soal latihan yang biasa kita buat di sekolah bapak ibu tapi dia digunakan untuk pembelajarannya memahamkan konsep limitnya mulai dari awal memperkenalkan tentang istilah limit kiri dan limit kanan bagaimana itu perhitungannya dari limit kiri dan limit kanan dari kiri mendekati dari kiri dari kanan itu karena kita bisa gambarkan dengan jelas ketika kita menggunakan tabel dengan menggunakan tabel dan kalau kita cuma menggambar atau menulis di buku kan terbatas yang kita bisa tuliskan kita tidak bisa menuliskan angka yang sangat dekat ke bilangan yang di tujuh misalnya x mendekati 2 biasanya kalau kita di buku-buku ya paling buat 2,1 2,2 atau 2,001 tidak bisa kita buat yang sangat dekat 2,001 tapi di kalkulator itu bisa kita lakukan nah makanya lebih apa namanya lebih akurat perhitungannya dan siswa semakin bisa lebih paham yang mana yang disebut dengan mendekati bilangan tertentu tersebut kemudian yang kedua selain itu yang tadi diantaranya kita bisa gunakan untuk eksplorasi apa namanya eksplorasi dari sifat-sifat limit fungsi sifat-sifat limit fungsi tidak langsung setelah mengajarkan materi ini langsung sifat-sifat limit fungsi nah ini yang jadi masalah dalam pembelajaran kita karena sekarang asesmennya asesmen nasionalnya AKM yang dituntut sebenarnya perbaikan pembelajaran makanya rapor AKM tidak ada ke individu tetapi ke sekolah yang tujuannya untuk apa namanya perbaikan pembelajaran karena kalau soal-soal yang diberikan untuk tes merupakan soal-soal penelaran lalu pembiasaan di pembelajaran kita langsung memberikan rumus-rumus seperti ini menghitungnya seperti ini maka tidak akan sampai karena mereka tidak terbiasa bereksplorasi ya jadi mereka memang harus diantar dalam pembelajaran untuk belajar eksplorasi untuk berpikir analitis dan seterusnya sehingga nanti ketika mereka diperhadapkan dengan tes-tes yang seperti AKM dan sejenisnya mereka sudah terbiasa untuk berpikir ya seperti itu Bapak-Ibu ya jadi kalkulator ini sebaiknya dalam pembelajaran ini digunakan untuk eksplorasi pembelajaran memahamkan konsepnya dan beberapa hal lain terkait sifat-sifat limit bukan digunakan untuk konfirmasi semata menghitung nilai limit tertentu gitu walaupun juga bisa tapi cuma caranya tentu akan pakai tabel tidak ada yang langsung kalau di class wish oke itu tambahan dari saya pasmer ada yang saya ini dari Pak Ardili kebetulan catnya japri ke saya menu keberapa ya Pak yang tadi dipakai mungkin datangnya terambat mungkin pasmer oh iya menu tabel Pak ya menu tabel itu menu yang ke sembilan jadi kalau kita pilih menu kemudian angka sembilan oke Pak Mupik jelas jelas Pak jadi setelah pilih menu 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 kemudian sembilan ini saya pengaruh jaringan atau apa ya kadang heng-heng gitu kalkulatornya ya ya jelas Pak ini ada pertanyaan lagi Pak dari Ibu Iola Yaneta ya pertanyaannya adalah adakah contoh soal yang kontekstual yang berkaitan dengan limit fungsi ini dari Ibu Yola kontekstual Pak kalau langsung konteks saya punya pernah buat LK untuk limit Bapak Ibu limit jadi kalau terkait dengan terapan limit sebenarnya ada ya Pak Ibu ya contohnya seperti ini saya lihatkan dulu jadi LK saya supaya langsung saya pernah buat LK ada limit penerapannya ini dia tapi itu biasanya terkait dengan limit hingga ya kebanyakannya kalau limit soal-soal yang penerapan limit biasanya di apa namanya limit hingga biasanya seperti waduh lambat jaringannya saya matikan kamera saja ya supaya tidak terlalu lambat ini tidak muncul permulanya gara-gara lambat jaringannya nah ini contohnya ya Bapak Ibu ya aplikasi limit mendekati limit di ketahinggaan jumlah penduduk suatu kota kecil diperkirakan tahun dari sekarang akan menjadi sekian jadi tapi memang formulanya dibuat ya jadi sebenarnya ini tidak kontekstual langsung terjadi seperti ke depan sehari-hari cuma dibuat ya permasalahan yang bisa dimasukkan dalam Bapak Limit ya karena kalau yang seperti ini tentu ada apa namanya ya fungsi pertambahan penduduknya tentu sudah ada sebelumnya seperti ini misalnya dari data-data yang ada data-data yang ada ditemukan fungsi pertambahan penduduk contohnya seperti ini nah ditentukan jumlah penduduk tersebut dalam jangka waktu yang sangat panjang di masa depan jadi gambarannya kelimit hingga atau contohnya misalnya ini saya ambil juga dari buku bukunya siapa ini buku Martin Kainan kayaknya ada soal ini untuk hubungan inang parasit tertentu nah kerapatan inang jumlah inang persatuan luas adalah X jumlah parasit selama satu periode waktu adalah ini jika kerapatan inang ditingkatkan tanpa batas berapa nilai yang didekati oleh Y seperti itu dikatakan sebuah partikel bergerak sepanjang garis koordinat jarak berarah S dalam cm yang diukur asal ke titik yang di Cpt diberikan oleh ini fungsinya hitung kecepatan partikel lain juga pakai limit jadi kalau kita lihat di buku-buku SMA pun tidak banyak Bapak Ibu tidak banyak tidak semua bab matematika itu bisa kita carikan soal kontekstualnya penerapannya bisa hampir semua bisa tapi tidak semuanya jadi masih kontekstual makanya kalau kita baca KD-nya limit kita baca KD-nya limit Bapak Ibu disitu tidak ada kata kontekstual beda silahkan lihat di KD-KD matematika kalau KD-nya terkait dengan misalnya program linier mesti ada menyelesaikan masalah kontekstual KD di kelas 1 misalnya sistem persamaan linear 3 variable KD keterampilannya pasti ada kalimat menyelesaikan masalah kontekstual pas BAP limit tidak ada kata kontekstual menyelesaikan masalah jadi jadi masalah yang dibuat untuk masukkan di BAP limit seperti itu nah ini kita lihat ya menyelesaikan masalah berkaitan dengan limit fungsi trigonometrik menyelesaikan masalah berkaitan dengan eksisensi limit di ketanggahan karena memang tidak semua BAP materi kita itu bisa kita langsung carikan masalah kontekstualnya oke seperti itu Pak Asmar kayaknya mungkin Pak Asmar bisa langsung bikin soal dedakan nanti untuk kawan-kawan sesederhana boleh soal limit gitu ya ya terserah Pak Asmar pokoknya suka-suka kalau soal soalnya ada boleh 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 di LK saya banyak soal mantap 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 silahkan Pak ya kalau teman-teman udah pada nunggu Pak nunggu nunggu giveaway-nya maksudnya sih Pak bukan nunggu soalnya sih Pak tapi syarat giveaway kan harus soal oke siap siap oke ditunggu ya Bapak dan Ibu ya siap-siap ya siapkan soal dan mendapatkan giveaway ada dua ya Pak jatah giveaway-nya oh berarti siapkan dua soal ya siapkan dua soal ya boleh deh soal ya tapi harus ditunggu pakai kalkulator gitu ya ini pakai kalkulator bisa pakai kalkulator bisa tidak juga ya nanti Bapak Ibu bisa langsung tulis hasilnya di chat ya langsung chat lagi chat saja ke Bapak Asmar jadi nanti langsung dikoreksi sama beliau mana yang benar dan yang tercepatnya untuk soal-soalnya saya stop sharing kalau gitu dulu ya biar tidak kelihatan nanti iya iya boleh-boleh oke untuk apa ada pertanyaan lagi Bapak Ibu pertanyaan kalau di chat belum ada pertanyaan lagi silakan Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan tentang limit iya ada apa ini ada pertanyaan lagi ada pertanyaan itu itu yang masuk ke private saya Bu Priasti ada yang tanya emulator saya tidak bisa bahasa Inggris gimana cara mengubah bahasanya emulator tidak belum tersedia dalam bahasa Indonesia Bapak dan Ibu jadi memang mari sama-sama kita belajar bahasa Inggris memanfaatkan jadi sekalian ya belajar bahasa Inggris juga dan belajar ngitung juga langsung sambil menyelam minum air ya silakan Bapak Ibu yang belum mengisi link presensi presensinya silakan diisi kemudian diisi juga link evaluasinya sudah di share di chat room boleh scroll ke atasnya siap chat sambil menunggu soal dari Pak Asmar untuk giveaway ada dua ya Bapak Ibu giveaway-nya nanti Bapak Ibu bisa tulis jawabannya chat langsung ke Pak Asmar biar nanti langsung dikoreksi dan ditentukan siapa yang paling tepat dan paling cepat mengerjakan itu yang mendapatkan giveaway pada kesempatan malam hari ini ada lagi ya ada lagi pertanyaan kita tunggu dulu ya kita tunggu dulu ya Bapak Ibu semuanya biar tambah penasaran kita menunggu sambil berdoa mudah-mudahan kesempatan kali ini yang mendapatkan giveaway dalam Bapak atau Ibu jangan lupa jangan lupa mengisi link mengisi link evaluasi Bapak dan Ibu untuk memperoleh sertifikat oke sudah siap Pak Asmar sudah siap sepertinya belum siap ya kita tunggu sebentar lagi kenapa belum bisa di-share belum belum kelihatan Pak oh sudah bisa di-share ya soalnya silahkan silahkan Pak Asmar ya pertanyaan pertama ya ya fair screen saja Pak nah oke ya silahkan Bapak Ibu boleh dihitung nilainya sudah ada di layar Bapak Ibu semuanya langsung dikirim jawabannya private ya ke Pak Asmar biar langsung dicek jawaban tepat atau tidaknya dan siapa yang tercepatnya limit tak hingga ini nunggu berapa jawaban baru diumumkan ya ini soalnya bisa satu atau dua kalau misalnya sudah menurut Bapak sudah ada yang tepat sudah bisa langsung diumumkan sudah tiga orang yang ngirim jawaban ya sudah langsung diumumkan saja Pak yang paling cepat dan paling tepat jadi ada yang menjawab pertama satu jawaban kedua adalah positif tak hingga jawaban ketiga tak hingga jadi jawaban yang tepat adalah positif tak hingga jawaban dari Pak Nur Samsi oh iya selamat ya Pak Nur Samsi saya menyangka Pak Nur Samsi tidak pakai akulator Pak Nur Samsi saya coba unmute ya coba Pak Nur Samsi itu kemarin juga sudah jadi moderator di sesi sebelumnya kita coba Pak Nur Samsi silakan bisa meng-unmute mikrofonnya Pak Nur Samsi Pak Nur Samsi tidak pakai akulator kan hitungnya coba biar beliau menganut silakan Pak Nur Samsi monggo iya Pak Asmer itu memang tidak menggunakan akulator ya karena iya itu kan soal ini kan soal trik soal triki nih Pak baru dilihat aja sudah tahu jawabannya jawabannya benar Pak maksudnya enggak iya mungkin karena sudah menjadi teorema ya jadi iya mampu benar sudah jadi teorema jadinya jadi ya yang kedua ya jadi pemenangnya Pak Nur Samsi ya selamat ya Pak Nur Samsi mendapatkan giveaway untuk yang pertama pada kesempatan hari ini boleh Pak Asmar silakan soal yang kedua soal yang kedua Pak Nur Samsi enggak boleh lagi menjawab ya ya gantian sama yang lain pasal double soalnya ini dadakan soalnya jadi saya sempat memilih-milih yang kedua silakan Bapak Ibu silakan silakan Bapak Deni Ibu selain Pak Nur Samsi Pak Nur Samsi sudah saya kirimi data di chat mohon segera dibalas ke kami untuk nama nomor handphone dan sebagainya kami tunggu data-data dari Pak Nur Samsi nama nomor handphone alamat kode pos dan sebagainya untuk bisa dikirimkan ke alamat Pak Nur Samsi ya apakah sudah ada untuk yang kedua sudah ada tiga orang yang menjawab sudah ada tiga orang yang menjawab sudah ada yang betul Pak sudah sudah ada yang betul boleh langsung diumumkan baik yang pertama menjawab itu ada jawabannya saya tidak usah sebut nama ya jawabannya 0 yang kedua ada yang menjawab negatif 1 yang ketiga menjawab negatif 1 jawaban yang tepat adalah negatif 1 karena ada dua orang yang menjawab negatif 1 berarti yang diambil yang paling dulu menjawab yang paling dulu menjawab itu adalah Ibu Yola Yaneta ya Ibu Yola selamat Ibu Yola selamat Ibu Yola Ibu Yola juga kemarin menjadi moderator di sesi sebelumnya oke bahkan sudah pernah dapat giveaway kayaknya sih di sesi sebelumnya datanya kayaknya di kami ada tapi gak apa-apalah saya langsung kirimkan chat aja ke Ibu jangan-jangan yang kemarin juga belum sampai gak tau juga sih oke sudah dua pemenang Pak Asmar terima kasih oke kalau saya gak dapat giveaway ya Pak Pak Mumpit kita nanti dapat CG50 ya Pak Mumpit amin Pak amin ya selamat ya untuk pemenang giveaway-nya Pak Nur, Samsi, dan Ibu Yola mudah-mudahan Bapak Ibu yang lain di kesempatan selanjutnya mendapatkan giveaway lagi gitu ya ya silahkan Pak Asmar masih ada waktu beberapa menit lagi untuk klopi mungkin sekitar 15 menit atau 20 menit lagi baik jadi Bapak Ibu kelas Swiss seperti yang kita sudah biasa dengarkan di pembahitir-pembahitir sebelumnya bahwa pembelajaran matematika dengan kulator dengan mempahatkan kelas Swiss ini bukan sekedar digunakan untuk calculate untuk menghitung saja tapi juga kita bisa gunakan untuk eksplorasi bisa kita gunakan untuk afirmasi dan kita bisa gunakan juga untuk presentasi ya dari apa namanya nilai-nilai matematika atau yang lainnya jadi kalkulator kalau dahulu kita biasa kenal sebagai alat untuk menghitung tapi dalam perkembangannya apalagi kalkulator-kalkulator yang dibuat sudah lengkap dengan berbagai fitur-fitur nah ini semakin mendukung dalam pembelajaran ini yang kita harus perkenalkan ke siswa kita supaya mereka bisa mempelajari matematika dengan cara yang berbeda memahami satu masalah juga dengan cara yang lain tidak seperti apa namanya yang sudah biasa mereka temui di kelas-kelas kita tapi kita juga bisa berikan pendekatan yang lain untuk memahami konsep-konsep matematika tentu ini sama juga kalau kita menggunakan teknologi-tanalogi yang lainnya jadi kalau memang materi tersebut bisa kita ajarkan dengan kalkulator lebih tepat eksplorasi di kalkulator maka sebaiknya kita memperkenalkan materi tersebut ya konsep tersebut dengan teknologi kalkulator seperti itu tapi walaupun demikian tentu tidak semua materi ya tidak sama materi pas eksplorasi kalkulator contoh misalnya kita mau mengajarkan dimensi 3 kelas 12 ya tentu tidak kita sangat sulit mau menjelaskan materi dimensi 3 dengan menggunakan kelas Swiss karena geometri hampir kalau bisa dikatakan hampir semua materi geometri sangat sulit kita jelaskan dengan kalkulator dengan pendekatan numerik sangat sulit ya maka kita pilih lah topik-topik yang lebih cocok sehingga kita punya cara yang lain ketika mengajarkan materi-materi matematika yang ada di kelas-kelas kita ini ada yang chat siapa tadi ya kita langsung ke bapak ya betul pak pak norsam si pak norsam si komentar bahwa tanpa kalkulator terbatas pada fungsi yang mudah dihitung saja betul pak sepakat betul dengan kalkulator dengan alat bantu tentunya kita bisa kepada fungsi-fungsi yang lebih rumit dan kenapa kita memilih kalkulator kalkulator itu relatif lebih murah bapak ibu tidak tergantung dengan akses internet jadi daerah-daerah yang kesulitan dengan akses internet tetap bisa menggunakan kalkulator bahkan di daerah-daerah yang lain misalnya di luar negeri mereka juga menggunakan kalkulator itu pembelajaran pembelajaran bahkan kemarin itu kami di jagungan matematika sempat mengundang ibu ponco ibu ponco andayawati yang sempat mengajar di denhat di belanda dia menjelaskan juga bahwa disana ternyata anak-anak itu menggunakan teknologi dalam pembelajaran matematika termasuk kalkulator diantaranya ya katanya kalkulator jadi memang di luar sana kalkulator digunakan bapak ibu ya cuma kita yang di tempat kita mungkin belum apa namanya ya belum banyak diperkenalkan ya mungkin seperti itu ya bapak ibu dari saya mungkin ada pesan-pesan dari pak mupit dari kesio silahkan pak mupit saya ucapkan atas atensi atas materi yang saya sampaikan silahkan pak mupit mungkin ada dari kesio biasanya ada pesan-pesannya baik terima kasih pak asmar terima kasih ibu prihasti sesi kali ini sesi ke-78 tadi sudah disampaikan oleh pak asmar tentang beberapa hal berkaitan dengan penggunaan kasio kelas Swiss terutama untuk eksplorasi jadi tidak hanya sekedar kalkulator kita pakai untuk menu calculate atau menghitung saja tapi bisa kita gunakan untuk apa namanya mengeksplorasi anak sehingga lebih mudah dalam memahami atau menangkap sebuah materi yang ada baik terima kasih saya lanjutkan ke pak arfan sebentar selamat menikmati selamat menikmati